suara mendesing gelombang-gelombang. Begitu Jendral Yaksa selesai berbicara, Siaping melambaikan tangannya dan sebuah kepala jatuh dari langit. Itu berguling-guling di tanah seperti sepak bola. Kepala itu adalah kepala setan katak hijau. Begitu muncul, ia memancarkan energi pembunuh yang tak ada habisnya. Meskipun Siaping membunuh setan katak hijau dengan satu cakar dan menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian, masih banyak bagian tubuh yang tersisa, termasuk kepalanya. Ini. Banyak iblis jahat menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Terutama setan Yaksa. Mereka telah bertarung dengan legion rawa berkali-kali dan secara alami mengenali identitas sebenarnya dari sang kepala. Tidak mungkin. Ini? Ini kepala iblis katak hijau. Itu? Itu sudah mati. Benar, ini memang iblis katak hijau. Aku telah melawannya berkali-kali. Aku bisa mengenalinya meski berubah menjadi abu. Yesisan menatap kepala yang tergeletak di tanah. Sejujurnya, dia tidak tahu sudah berapa kali dia bertarung dengan iblis katak hijau. Dia selalu ingin membunuh setan katak hijau, tapi dia tidak pernah berhasil. Dia bahkan berkali-kali dirugikan. Tapi sekarang, setan katak hijau telah mati. Kepalanya terpenggal. Bagaimana itu? Bahkan setan katak hijau dibunuh olehku. Apakah ini membuktikan kontribusi saya? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mustahil. Seorang jenderal yaksa melompat keluar. Dia masih tidak percaya. Iblis katak hijau sangat kuat. Itu adalah salah satu iblis terkuat di bawah para penguasa. Bagaimana kamu, iblis yang terbakar, bisa menandinginya? Trik apa yang kamu gunakan? Ini bukan tipuan. Saya menemukan senjata penjaga penjara dan menggunakannya untuk membunuhnya. Siaping melambaikan tangannya dan tongkat berkabung putih muncul di tangannya. Begitu gada berkabung muncul, ia memancarkan aura menakutkan. Seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi domain hantu yang tak terbatas, menyebabkan banyak sekali iblis yang menggigil ketakutan. Seluruh pegunungan berguncang, hantu meratap dan serigala melolong. Ya Tuhan, ini adalah senjata penjaga penjara neraka, tongkat duka. Tidak mungkin. Kupikir senjata semacam ini hanyalah legenda dan sudah lama menghilang dalam sungai panjang sejarah. Aku tidak percaya senjata itu masih ada. Aku bahkan bisa merasakan aura keabadian yang memancar darinya. Dengan senjata ini, aku bisa berkomunikasi dengan esensi neraka dan menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalanku. Tidak heran dia bisa membunuh iblis katak hijau. Dengan harta ajaib ini, bahkan iblis katak hijau pun tidak akan bisa menandinginya. Banyak yaksa yang terkejut. Mereka sekarang sepenuhnya mempercayai kata-kata Siaping. Dengan senjata ini di tangan, membunuh iblis katak hijau semudah membunuh anjing. Bagaimana menurutmu? Siaping mengangkat alisnya. Sekarang saya bisa membuktikan kontribusi saya. Apa lagi yang bisa Anda katakan? Belum. Salah satu jenderal yaksa melambaikan tangannya. Kalau dibilang itu tongkat duka, maka itu benar. Bukan berarti kita belum pernah melihat senjata palsu di dunia ini. Bagaimana kalau begini, serahkan senjata ini kepada kami, dan kami akan memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah senjata itu benar-benar sekuat itu. Setelah pemeriksaan selesai, kontribusi Anda akan dikonfirmasi, dan senjata ini akan dikembalikan kepada Anda. Dia memandang Siaping dengan sinis, merencanakan sesuatu. Jelas, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut harta ajaib ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan harta sihir yang begitu kuat jatuh ke tangan iblis pembakaran yang lemah. Itu harusnya berada di tangan pasukan yaksa mereka. Tidak buruk, ini ide yang bagus. Malam 13 sangat puas. Dia juga merasa ini adalah ide yang sangat bagus. Bagaimanapun, ini adalah senjata legendaris dari penjaga penjaran Raka. Bahkan seorang penguasa peringkat imortal tidak dapat memilikinya. Itu hanyalah harta ajaib legendaris dengan kekuatan tak terbatas. Dikabarkan bahwa iblis yang memiliki senjata ini bisa menjadi penguasa Raka yang baru dan menjadi dewa dan iblis. Oleh karena itu, mereka akan tersambar petir jika melepaskan harta ajaib tersebut. Bagaimana kalau begitu, serahkan harta ajaib ini kepada kami. Ini akan membuktikan kontribusimu, kata Knight 13 segera. Yesisan segera berkata, setelah kamu membuktikannya, kamu akan segera menerima satu juta batu dunia bawah dan dipromosikan satu peringkat. Kamu akan dapat memimpin pasukan, sebuah rumah besar, tiga ribu prajurit kematian iblis, dan bahkan legiun pembakaran akan menjadi dipromosikan satu peringkat. Dia menyebutkan serangkaian manfaat, berharap Siaping akan menyerahkan tongkat duka harta karun ajaib. Bodoh! Siaping meliriknya dan dengan ringan mengucapkan dua kata. Apa, apa katamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Knight 13 melompat dan berteriak dengan marah. Dia menatap Siaping dan berkata, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu mengalahkan legiun rawa dan membunuh setan katak hijau? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda berani mempermalukan atasan Anda di depan umum, menyinggung atasan Anda, dan menghina komandan. Ini adalah kejahatan besar. Kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan dan kematian Anda tidak akan disesali. Kontribusi apapun tidak akan ada gunanya. Dia melepaskan aura pembunuh yang kejam dan tidak mampu menahan amarahnya. Menghina komandan dan menyinggung atasanmu, kamu harus dieksekusi. Banyak jenderal yaksa berteriak dengan marah dan sangat bersemangat. Mereka akhirnya mengetahui kelemahan orang ini dan bisa membunuh iblis pembakaran terkutuk ini. Bunuh dia. Knight 13 berteriak dengan marah dan memberi perintah untuk membunuh. Dia sudah melepaskan semua kepura-pura dan tidak peduli dengan aturan apapun. Faktanya, senjata penjaga penjara neraka ini, tongkat duka sudah cukup untuk menghancurkan peraturan apapun. Jika Tuhan mengetahui hal ini, mereka tidak akan ragu untuk memulai perang antar Tuhan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, semua jenderal yaksa di sekitarnya muncul. Mereka memegang garpu rumput baja dan tampak garang. Sayap di punggung mereka mengepak dan mereka menyerang dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya hitam keluar. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Itu menutupi langit dan menutup kekosongan, hampir tidak menyisakan ruang bagi Siaping untuk melarikan diri. Omong kosong apa ini? Kalian semua, enyahlah. Siaping memegang tongkat duka di tangannya dan dengan ringan memukul kekosongan. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba, serangkaian riak muncul di kedalaman kehampaan. Ada ombak yang menakutkan, ratapan hantu, dan lolongan serigala. Seolah-olah seluruh dunia sedang menangis. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menangis dan langit menghujani darah. Ah! Para jenderal yaksa tidak mengetahui apa yang terjadi dan langsung terkena kekuatan ini. Itu menembus pertahanan tubuh mereka dan langsung membombardir kedalaman jiwa mereka. Mereka semua menjerit menyedihkan. Dengan beberapa poni, kepala mereka langsung pecah seperti semangka yang meledak. Mereka dipecah menjadi beberapa bagian dan diubah menjadi pasta daging. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Inilah kekuatan mengerikan dari tongkat duka. Dengan ayunan tongkat, langit dan bumi berguncang, alam semesta menangis, dan hantu serta dewa terkejut. Anda. Ia tertin dan iblis yaksa lainnya terkejut dan marah. Iblis pembakaran ini begitu berani bahkan berani membunuh prajurit dan jenderal pasukan yaksa. Dia terlalu sombong. Kamu 13. Siaping berkata dengan ringan, aku bisa membunuh setan katak hijau semudah membunuh seekor anjing. Kalian ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, entah dari mana asalmu, ingin memaksaku menyerahkan senjata ajaibku, staff berkabung. Sudahkah kamu menimbang berat badanmu sendiri? 2082. Burning Demon, kamu terlalu sombong. Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Yesisan sangat marah dan menyerang siaping. Tergi, sinar langit yaksa. Dalam sekejap, sayap di punggungnya berkibar dan tubuhnya bergerak secepat kilat. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di depan semua iblis. Banyak iblis jahat yang tercengang. Kecepatan ini adalah yang terbaik di Rock City. Ini juga merupakan mistik Yesisan yang terkenal. Dengan kecepatannya yang tak tertandingi, dia bisa membunuh musuh yang kuat tanpa gagal. Astaga! Dalam sekejap mata, Yesisan tiba di depan siaping. Dia memegang Trisula baja di tangannya dan menikam siaping dengan aura yang bisa menembus kekacauan, menghancurkan zaman, dan merobek kehampaan. Tidak ada satupun iblis yang tiada taranya yang mampu menahan serangan ini. Bahkan kekosongan di sekitarnya beriak, mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah gerakan pembunuhan yang tiada taranya. Itu adalah strategi pembunuhan paling kuat dari klan yaksa. Dia ingin membunuh siaping dalam sekejap, menghancurkan roh asalnya, dan menghilangkan ancaman besar ini. Namun, ketika Yesisan mendekati siaping, dia langsung merasa telah memasuki dunia ketiadaan. Trisula tersebut juga mengenai kunpeng yang sangat besar. Dia merasa semua serangannya telah hilang sama sekali. Seolah-olah dia jatuh kerawa dan menabrak kapas. Dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Mustahil, teknik pertahanan macam apa ini? Teknik pembunuhan klan yaksa tidak ada gunanya. Yesisan tidak percaya, ilmu sihir tiada taraf yang dia banggakan dan selalu sukses tidak ada gunanya melawan iblis yang membara. Sungguh sulit dipercaya. Gemuruh gelombang-gelombang. Saat ini, siaping menyerang. Dia pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dia menepukkan telapak tangannya ke bawah dari langit dan memukul Yesisan dengan keras. Tubuhnya seperti bola karet yang ditampar keras ke tanah. Dia langsung jatuh ke dalam lubang yang dalam, menyebabkan tanah pecah dan muncul retakan. Wajah Yesisan dipenuhi ketakutan. Ia merasa seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan jiwanya pun terluka. Berhenti, segera hentikan. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ye ke-13 Meraung, saya adalah Komandan Tentara Yaksa, salah satu dari sembilan komandan Kota Batu. Saya adalah bawahan yang terpercaya. Jika Anda berani menyerang saya, Anda menamparkan wajah Tuan Batu. Itu adalah pemberontakan. Tidak peduli berapa banyak kontribusi yang Anda berikan, Anda akan mati hanya karena ini. The Rock Overlord pasti tidak akan melepaskan bawahannya yang mengkhianatinya. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Itu segera mengeluarkan Rock Overlord dalam upaya menakut-nakuti Xiaoping. Bising, sebentar lagi, aku akan membunuh Rock Overlord. Menurutmu siapa dia mencoba menakutiku? Itu hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Xiaoping bahkan tidak melihatnya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan keras, Ye Sisan menjerit nyaring. Seluruh kepalanya hancur, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jiwanya hancur. Jelas, dia sangat mati. Ini. Banyak iblis jahat dari Burning Legion yang tercengang. Mereka tidak menyangka Xiaoping begitu berani. Ia bahkan berani membunuh Komandan Legion Yaksa. Ini hanya menyinggung Rock Overlord, dan dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Mereka tidak bisa membayangkan betapa marahnya Rock Overlord jika dia mengetahui hal ini. Seluruh neraka berapi-api mungkin akan dijungkir balikkan oleh murka Tuan Batu. Ah! 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 Burning Demon, kamu benar-benar berani membunuh Komandan. Beraninya kamu. Burning Demon, kamu pasti mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kamu berani membunuh bawahan terpercaya Rock Overlord. Bahkan jika kamu memiliki sembilan nyawa, kamu tidak akan bisa bertahan. Tidak ada tempat untuk itu. Kamu di seluruh neraka berapi-api. Tunggu saja. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Semuanya, ayo kita bunuh iblis pembakaran ini dan balas dendam pada Komandannya. Ia, bunuh dia dan robek dia hingga berkeping-keping. Para Prajurit dan Jenderal Yaksa sangat marah. Mata mereka terbuka lebar. Melihat Komandan mereka dibunuh seperti anjing oleh iblis pembakaran ini, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Ada yang mengumpat, ada yang mengancam, ada yang menonton dengan dingin, dan ada yang geram. Mereka menyerpuk. Bu Siaping dengan erat, ingin membunuhnya. Kamu masih berani sombong. Kalian semua, mati. Melihat tentara Yaksa menerkamnya seperti orang gila, Siaping bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia mengedarkan sihir kuat di tubuhnya, memegang staf berkabung, dan melemparkannya ke depan dengan ringan. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, dunia meratap dan melolong. Roh-roh pendendam meratap, hantu dan dewa meratap. Gelombang demi gelombang-gelombang spiritual yang menakutkan meledak ke arah para Yaksa. Seperti riak, mereka menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, seluruh pegunungan Loes telah terkepung. Seolah-olah pegunungan telah jatuh ke dalam alam hantu yang tak terbatas, dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Pada saat ini, seluruh dunia, aliran udara, kerikil, dan segala sesuatunya berhenti. Bahkan waktu seakan berhenti. Semua prajurit dan jenderal Yaksa berhenti di udara. Orang bahkan bisa melihat ekspresi marah dan gila mereka. Tapi saat kekuatan ini meletus, tubuh mereka diserang oleh staf berkabung. Gumpalan aura hitam menyerbu tubuh mereka seperti kutukan. Dalam sekejap, banyak tentara dan jenderal Yaksa, terlepas dari kekuatan mereka, hancur berkeping-keping. Roh primordial mereka hancur berkeping-keping begitu saja. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Suara mendesing gelombang-gelombang. Hujan darah muncul di udara dan mengalir ke tanah, membentuk sungai darah. Selain iblis dari Burning Legion, semua iblis dari pasukan Yaksa di seluruh pegunungan Loes terbunuh oleh serangan ini. Tidak ada pengecualian. Ini, ini. Iblis dari Burning Legion tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah serangan dari dewa hantu. Bahkan kekuatan Rock Overlord tidak bisa dibandingkan dengan ini. Hanya dengan satu serangan, semua Yaksa terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak buruk. Siaping meraih dengan tangannya dan menghasilkan kekuatan yang melahap. Dia segera mengumpulkan mayat dan jiwa iblis yang mati. Energi jiwa dengan cepat dimurnikan menjadi kristal jiwa. Energi jiwa tidak hanya mencakup Yaksa yang baru saja meninggal. Itu juga termasuk energi jiwa dari banyak iblis yang mati dalam pertempuran. Sekarang, dia telah melahap semuanya. 500,000. Mata Siaping berbinar. Kali ini, dia telah memperoleh energi jiwa yang setara dengan 500 ribu puncak kultifator alam kesengsaraan petir. Ini bisa dianggap sebagai panen besar. Tentu saja, panen terbesar adalah staff berkabung dan 1 miliar batu dunia bawah. Khususnya, 1 miliar batu dunia bawah sudah cukup baginya untuk membangkitkan 1 miliar sel gagak emas dan mengembangkan garis keturunannya. Sekarang dia telah memusnahkan pasukan Yaksa, itu setara dengan berselisih dengan Rock Overlord. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mengalami konflik serius dengan Rock Overlord. Dia juga tidak akan bisa tinggal di Rock City. Oleh karena itu, Siaping memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini dan melahap batu dunia bawah dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. 2083 Suara mendesing. Sosok Siaping melintas ketika dia memasuki kehampaan, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Apa yang kita lakukan? Setan-setan jahat dari Burning Legion saling berpandangan. Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Komandan mereka telah membunuh semua iblis dari pasukan Yaksa dan segera melarikan diri, hanya menyisakan sisa-sisa pasukan mereka. Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Mereka saling memandang karena segala sesuatunya berkembang begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa lari. Kata iblis jahat bertanduk kambing. Apa maksudmu? Berlari. Kemana kita bisa lari? Itu benar. The Rock Overlord sangat marah. Kita akan mati kemanapun kita lari. Setan-setan jahat itu tidak berdaya. Mereka sangat takut pada Tuan Setan. Mereka adalah monster yang tidak bisa mereka lawan. Kita akan mati jika kita tidak lari. Iblis jahat bertanduk kambing itu berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang komandan kita telah menghancurkan seluruh pasukan Yaksa, itu setara dengan melumpuhkan salah satu lengan Tuan Batu. Ini adalah perseteruan hidup dan mati. Dan sebagai anggota Burning Legion, kami sudah dicap oleh komandan kami meski kami baru saling kenal sehari. Jika kita kembali ke Rock City sekarang, kita pasti akan dicabik-cabik oleh Rock Overlord. Jelas dan logis, berbicara pada saat yang paling genting. Memang benar, kita tidak bisa melebih-lebihkan kebaikan Tuan Besar. Jika dia tidak bisa menangkap komandan kita, dia mungkin akan melampiaskan kemarahannya pada kita. Jika itu terjadi, kita akan benar-benar mati. Saya setuju dengan hal ini. Kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup jika kita lari sekarang. Jika kita kembali, kita akan mati. Benar, ayo kabur ke tempat lain. Kita tidak bisa kembali ke Rock City. Iblis jahat dari Burning Legion segera membuat keputusan untuk lari bersama Siaping. Sehari kemudian, berita itu dengan cepat menyebar ke Rock City dan sampai ke telinga Rock Overlord. Pada saat ini, semua jenderal tingkat tinggi di kota batu telah berkumpul di kediaman Tuan untuk pertemuan tingkat tinggi. Rock Overlord duduk di singgah sananya. Dia tampak seperti batu di permukaan dan sangat tenang. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar kemarahan yang tersembunyi di balik penampilan dingin itu. Saya sebelumnya mengirimkan pasukan yaksa dan batalion garda depan untuk menangani pasukan rawa untuk tambang batu dunia bawah. Pada akhirnya, saya menerima kabar bahwa pasukan yaksa hancur total, batalion garda depan melarikan diri, dan semua batu dunia bawah hilang. Apa yang sedang terjadi? Kata Tuan Batu dengan suara rendah. Pupil matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Binatang buas jahat yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Melapor ke Tuan-Tuan. Seorang komandan iblis segera melompat keluar, menurut intelijen, iblis pengkhianat adalah iblis yang terbakar itu. Pengkhianat itu memimpin batalion garda depan untuk memberontak dan membunuh komandan korps yaksa Yesisan dan semua prajurit korps yaksa. Setan-setan lainnya dari kam garda depan semuanya telah meninggalkan dan mengkhianati kota batu kita. Tolong beri perintah untuk segera membunuh pengkhianat keji ini. Itu penuh dengan kemarahan yang wajar. Iblis singa hitam di sampingnya tidak berani berkata apa-apa, karena dialah yang membawa iblis pembakaran ke sini. Sekarang setelah ia memberontak dan menyebabkan masalah besar, sudah cukup baik bahwa Tuhan tidak menganggapnya bertanggung jawab, jadi bagaimana ia berani menonjol. Jika itu membuat marah Tuhannya, dia mungkin akan mati tanpa dikuburkan. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Sang penguasa batu menjadi marah, iblis pembakaran kecil yang datang ke kota batu kurang dari sehari ternyata berhasil menghasut seluruh batalion garda depan. Katakan padaku, bagaimana dia melakukannya. Ia sangat marah, merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pada dasarnya adalah kemarahan. Karena ia telah menjadi raja peringkat imortal sejak lama, tidak pernah ada iblis yang berani bermain-main dengannya seperti ini, bahkan membawa kerugian besar pada kota batunya. Ini adalah tamparan kejam di wajahnya di depan begitu banyak iblis jahat. Tuan-tuan, saya pikir iblis yang terbakar itu kemungkinan besar dikirim oleh Tuan Rawa. Mereka bahkan mungkin dengan sengaja membocorkan informasi tentang urat biji untuk melenyapkan korps yaksa. Pada akhirnya, mereka sangat berhasil. Kami tidak hanya berhasil, kehilangan korps yaksa, kami bahkan kehilangan batalion garda depan. Seorang komandan iblis bertanduk banteng menyuarakan tebakannya. Dia merasa bahwa iblis yang terbakar itu mungkin adalah bawahan yang diam-diam dikirim oleh Tuan Rawa. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Tidak, menurutku itu mungkin bukan rencana Tuan Rawa. Seorang komandan iblis racun melompat keluar dan menyarankan pendapat yang berbeda, karena dalam pertempuran ini, korps Rawa tampaknya telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan komandan korps setan katak hijau tewas dalam pertempuran ini. Jika itu adalah rencana Tuan Rawa, tidak akan sebodoh itu membiarkan jenderal kepercayaannya mati. Ini sama sekali tidak sepadan. Saya rasa ini mungkin ada hubungannya dengan Tuan ketiga. Mungkin ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita bertarung sampai mati dengan swamp overload, menyebabkan perang, lalu mendapatkan keuntungannya. Rasanya itu mungkin skema Tuan yang ketiga. Omong kosong, kenapa kamu tidak tahu bahwa ini adalah tipu muslihat Tuan Rawa? Setan katak hijau itu mungkin belum mati. Kami hanya menemukan kepalanya. Siapa yang tahu kalau kepala itu juga palsu? Iblis bertanduk banteng itu segera membalas, masih bersikeras bahwa ini adalah rencana Tuan Rawa. Apakah kamu punya otak? Kepala itu jelas milik setan katak hijau. Bagaimana bisa palsu? Mengapa kamu tidak mencoba memalsukannya? Sekalipun Anda bodoh, jangan berpikir bahwa setan lain sama bodohnya dengan Anda. Komandan Iblis racun itu memarahi dengan keras. Kedua komandan Iblis itu mulai saling memarahi, berdebat tanpa henti. Mereka semua merasa cara berpikir mereka benar. Cukup, kalian semua tutup mulut. The Rock Overlord berteriak dengan marah, menyebabkan seluruh istana Raja bergetar. Udara dipenuhi aura menakutkan dan menindas. Bahkan kehampaan pun tampak berderit. Semua komandan Iblis segera tutup mulut. Mereka tidak bisa terus membuat marah Tuhan, kalau tidak mereka pasti akan mati. Segera mobilisasi semua Iblis di Rock City. Kamu harus menemukan pengkhianat terkutuk pembakaran Iblis itu untukku. Tuhan batu dengan marah berkata, tidak peduli yang mana rencana Tuhan, tidak peduli Iblis mana yang berani berkomplot melawan kita, Iblis pembakar yang menipu Tuhan ini harus mati. Bahkan jika dia lolos ke ujung neraka, dia harus ditemukan. Aku bersumpah akan merobeknya menjadi beberapa bagian. Tidak ada seorang pun yang bisa mengkhianati Tuhan ini dan tetap keluar tanpa cedera. Saya ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Ia sangat marah. Aura menakutkan menyebar, mengguncang seluruh singgah sana hingga muncul retakan kecil. Bahkan seluruh rumah Tuhan mengalami retakan besar, seolah-olah bangunan di sini akan diguncang menjadi dua. Ya, Tuhan. Para kepala suku Iblis mematuhinya. Mereka tahu bahwa Rock Overlord benar-benar marah kali ini. Setelah dipermainkan oleh Iblis pembakaran dan kehilangan dua pasukan elit, tidak ada Tuhan yang mampu menanggung penghinaan seperti itu. Wuz. 2084 Siaping meninggalkan pegunungan Loes dan pergi ke tempat terpencil. Dia menemukan sebuah gua, membuat formasi mantra untuk menyembunyikan oranya, dan mengasingkan diri. Siaping segera mengeluarkan satu miliar batu bawah yang diperolehnya dari pegunungan Loes dan meletakkannya di tanah. Mereka menumpuk seperti gunung, memenuhi seluruh gua dengan kekuatan dunia bawah yang padat. Jika Iblis neraka melihat ini, mereka semua akan merasa iri. Ini adalah jumlah batu bawah tanah yang tidak akan pernah bisa mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Sungguh, ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan. Bahkan Iblis tingkat raja pun akan tergerak. Tapi sekarang, semua hal ini mengarah padanya. Wadah api neraka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Siaping mengaktifkan mistik garis keturunannya, dan sebuah wadah besar muncul dari udara tipis. Itu diukir dengan tulisan neraka, berputar dan menggeliat seperti cacing tanah, dan memancarkan kekuatan misterius dan mendalam. Gemuruh gelombang. Sambil berpikir, dia melemparkan satu demi satu batu bawah ke dalam wadah. Dalam beberapa saat, batu-batuan di bawahnya dibakar, ditempa, dan dimurnikan oleh healthy recrucible. Mereka diubah menjadi kekuatan dunia bawah yang agung, dan kemudian berubah menjadi untayan kabut abu-abu. Tak lama kemudian, seluruh gua dipenuhi kabut abu-abu, memenuhi setiap sudut dan celah. Siaping mengaktifkan seni energinya, dan 108 ribu pori-porinya bernapas masuk dan keluar seperti ikan paus yang menelan makanan. Kekuatan melahap yang mengerikan meraung, dan kabut abu-abu di udara mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Begitu kekuatan dunia bawah memasuki tubuhnya, seolah-olah dia telah meminum tonik lengkap. Setiap sel gagak emasnya dengan rakus melahap kekuatan dunia bawah dari neraka. Awalnya, kekuatan apinya terlalu kuat, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan dunia bawah. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan di antara keduanya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Setelah melahap begitu banyak batu bawah, dia mengisi celah di tubuhnya. Rasanya seperti yin dan yang menyatu. Kresek gelombang-gelombang. Dengan pasokan kekuatan dunia bawah yang sangat besar, sel golden crow siaping mulai bangkit. 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Seluruh gua dipenuhi suara bintang yang meledak. Seolah-olah gagak emas bangkit di dalam dirinya, dan kekuatan api yang mengamuk keluar dari dirinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia telah memurnikan total 500 juta batu dunia bawah. Separuh dari mereka telah menghilang. Kebutuhan untuk memperbaiki begitu banyak batu dunia bawah sedikit di luar imajinasi siaping. Namun, melahap begitu banyak netter stone bukannya tanpa manfaat. Pada saat ini, jumlah sel infernal golden crow yang terbangun di tubuhnya akhirnya mencapai 1 miliar. Saat miliaran sel neraka gagak emas terbangun, seolah-olah mereka telah mencapai titik kritis. Dong! Tubuh siaping bergetar, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar. 1 miliar sel neraka gagak emas bergetar di tubuhnya, melonjak ke anggota tubuh, tulang, dan meridiannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi api emas gelap. Bahkan setiap tetes darahnya telah berubah menjadi lahar dan terbakar hebat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti matahari besar, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Panas ini sangat mengerikan, dan bahkan formasi pembatas di sekitarnya tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, mereka terbakar habis. Bahkan pegunungan besar tempat dia berada terbakar menjadi bola lava, yang berubah menjadi sungai yang mengalir melintasi daratan dengan suara gemuruh. Cahaya tak berujung menembus awan. Bahkan awan tebal pun tidak mampu menahan cahaya terik. Ia merobek kegelapan, seolah-olah telah berubah menjadi matahari abadi. Seluruh neraka inferno bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, menembus awan seperti pilar cahaya. Bukan? Ini bukanlah pilar cahaya biasa, melainkan pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Itu seperti tiang cahaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Adegan ini mengguncang seluruh neraka berapi-api. Cahaya ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Diameter pilarnya saja-saja yang mencapai 30 ribu kilometer. Semua iblis, dimanapun mereka berada, melihat ke arah pilar cahaya. Itu karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh neraka berapi-api sebelumnya. Neraka berapi-api diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Sekalipun ada lava yang meletus, ada batasan berapa banyak cahaya yang bisa dihasilkannya. Itu seperti dunia kegelapan. Tapi sekarang berbeda, pilar cahaya yang sangat besar merobek awan dan menerangi seluruh neraka yang berapi-api. Kemanapun ia pergi, kegelapan menghilang. Hal ini sangat mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa pilar cahaya ini muncul? Itu menembus neraka yang berapi-api. Banyak setan yang terkejut. Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Bertahun-tahun hidup dalam kegelapan telah menyebabkan mata mereka merosot. Mereka tidak terbiasa dengan lingkungan terang. Sekarang setelah mereka melihat cahaya yang begitu menyilaukan dan menyilaukan, mereka tidak dapat menahan tangisnya. Beberapa setan yang takut sinar matahari berteriak. Asap tebal mengepul dari tubuh mereka, seolah-olah mereka akan terbunuh oleh sinar matahari jika tidak menjauh. Pilar cahaya yang luar biasa. Itu seperti matahari neraka yang legendaris. Ia menembus ruang dan waktu serta memancarkan panas abadi. Mengapa ia muncul di neraka yang berapi-api? Apa yang terjadi di neraka berapi-api? Mungkinkah harta rahasia telah muncul di suatu tempat di neraka berapi-api? Itu sebabnya hal ini terjadi. Para iblis dan hantu kegelapan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka sangat terkejut. Mereka merasa bahwa ini mungkin merupakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di neraka berapi-api, sebuah pemandangan ajaib yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Sejenak mereka kaget, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Banyak setan yang sangat penasaran. Mereka bergerak cepat dan langsung terbang menuju pilar cahaya. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi di neraka berapi-api. Adegan ini juga ditemukan oleh sembilan iblis peringkat penguasa besar dari neraka berapi-api. Berbeda dengan iblis lainnya, mata mereka dipenuhi ambisi dan keinginan. Fenomena seperti itu benar-benar muncul dan mengguncang neraka yang berapi-api. Itu pasti merupakan kelahiran suatu harta rahasia neraka. Harta karun rahasia seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan tuan lain. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Segera berangkat dan rebut harta rahasia neraka ini. Bahkan jika kita tidak mendapatkannya, kita tidak bisa membiarkan tuan lain mengambil keuntungan darinya. Sembilan penguasa peringkat abadi mengambil keputusan pada saat yang sama. Mereka semua menginginkan harta rahasia neraka yang tiba-tiba muncul. Ini mungkin merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Begitu mereka mendapatkannya, mereka pasti akan maju lebih jauh. Kekuatan mereka akan meningkat pesat, jauh melebihi tuan lainnya. Pada saat itu, salah satu dari mereka pasti akan menjadi penguasa mutlak neraka berapi-api. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin bisa menuju ke dunia neraka yang lebih kuat dan bersaing dengan penguasa lainnya. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi di tempat kecil ini. Saya adalah saya. 2085 Saat ini, Xia Ping sedang tidak ingin peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Dia tidak tahu bahwa fenomena tersebut telah mengguncang seluruh Flaming Hell. Banyak setan dan monster mengelilinginya dari segala arah. Bahkan ada sembilan penguasa peringkat imortal. Hal-hal ini tidak penting. Dia hanya tenggelam dalam transformasi tubuhnya yang konstan. Dong-dong-dong gelombang. Jantungnya berdetak berirama, seperti planet yang bergetar. Ini menghasilkan gelombang-gelombang suara yang hampir nyata dan menyebar ke segala arah. Batuan, baja, berlian, dan material sangat keras lainnya di sekitarnya semuanya hancur. Bahkan gunung-gunung pun runtuh akibat benturan tersebut, dan puluhan retakan mengerikan muncul di tanah, membentang lebih dari 10 km. Bahkan raungan guntur macan tutul tidak bisa menandingi kekuatan sebesar itu. Dapat dikatakan bahwa hanya suara detak jantung Siaping yang dapat membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan tubuh iblis dan monster. Sayang gelombang. Saat jantungnya berdetak kencang, Siaping bisa merasakan sejumlah besar darah mengalir keluar dari kedalaman jantung emas gelapnya. Warnanya emas gelap dan rune infernal golden crow yang padat sepertinya muncul di dalamnya. Itu seperti sungai, bergemuruh dan mengalir, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memasuki setiap sudut tubuhnya. Transformasi berjalan dengan pesat, setiap sel di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi api. Apa yang sedang terjadi? Seluruh tubuhku telah terelemen. Mata Siaping berbinar. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak hanya seluruh tubuhnya mengeluarkan api, tetapi seluruh tubuhnya telah berubah menjadi api. Setiap tetes darah sepertinya telah berubah menjadi lahar. Setiap tulang, setiap meridian, bahkan setiap halai rambut telah berubah menjadi api emas gelap. Mereka membakar dengan ganas dan mengeluarkan panas dan energi yang tak ada habisnya. Dia seperti raksasa api yang berjalan di neraka. Dia telah berubah menjadi makhluk yang menyala-nyala. Samar-samar, infernal golden crow sepertinya muncul di belakangnya, mengaung ke langit seperti totem. Jika seseorang melihat Siaping saat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Karena tubuh Siaping terbakar, nyala api menyebar, melelekan bebatuan dan tanah menjadi lahar. Dengan sedikit lambayan tangannya, dia akan menciptakan badai yang menyala-nyala dan membentuk gunung berapi. Bahkan ketika dia bernapas atau menguap, udara yang dihembuskannya akan menjadi badai api yang mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan gunung setinggi seribu meter secara instan. Bahkan jika Siaping duduk di tempat tanpa bergerak, api yang keluar dari pori-porinya akan benar-benar mengubah ratusan ribu kilometer di sekitarnya. Seluruh wilayah dikelilingi oleh api yang mengerikan, berubah menjadi lautan api. Gunung-gunung terbakar, berkomunikasi dengan lahar jauh di dalam mantel bumi dan meletus dari waktu ke waktu. Gemuruh gelombang. Ketika sel terakhir di tubuhnya diubah menjadi api, Siaping merasakan sejumlah besar informasi masuk dari kedalaman garis keturunannya. Itu adalah warisan yang terukir di kedalaman garis keturunan gagak emas neraka. Dia segera tahu bahwa setelah dia membangunkan satu miliar sel infernal golden crow, dia akan mendapatkan mistik garis keturunan baru. Ini kelahiran kembali darah. Mata Siaping mengungkapkan cahaya kemasan menakutkan yang menembus kehampaan. Dia sangat gembira dan sangat bersemangat. Ketika dia membangunkan satu miliar sel infernal golden crow, tubuhnya segera berubah dan berubah. Dia benar-benar memperoleh seni dewa garis keturunan kelahiran kembali darah yang misterius. Dengan mistik ini, dia tidak akan mati meskipun tangan dan kakinya dipotong, jantungnya ditusuk, atau bahkan kepalanya dipenggal. Selama dia memiliki setetes darah tersisa, dia akan bisa terlahir kembali. Meski tidak seseram tubuh abadi sage abadi, di mana dia bisa terlahir kembali meski dia hanya punya satu sel tersisa, mistik ini masih sangat menakutkan. Itu setara dengan mendapatkan setengah tubuh abadi, setengah langkah menuju alam abadi. Bahkan jika dia bertarung melawan sage abadi sekarang, dia tidak akan takut. Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin akan memakan waktu satu tahun sebelum pemenang dapat ditentukan, kecuali jika stamina salah satu pihak abis. Dapat dikatakan bahwa mistik ini telah meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Hem, kesengsaraan surga telah tiba. Pada saat ini, siaping tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit sudah dipenuhi awan gelap, seluas satu miliar kilometer. Di saat yang sama, awan gelap ini terus berputar, menciptakan pusaran air yang mengerikan. Tampaknya ia berkomunikasi dengan sumber energi di bagian terdalam neraka berapi-api, memicu kekuatan kesengsaraan di bagian terdalam neraka berapi-api. Energi dari kesengsaraan petir ini terus berkumpul, memancarkan aura destruktif yang mengerikan. Kadang-kadang, petir kesusahan muncul di kedalaman awan gelap, seperti naga petir yang berenang. Ini sebenarnya adalah 108 kesengsaraan petir, dan ini adalah kesengsaraan petir yang unik dari neraka, sembilan petir menyala di dunia bawah. Siaping segera merasakan betapa mengerikannya kesengsaraan petir di langit. Dibandingkan saat dia membangunkan 100 juta sel infernal golden crow, itu jauh lebih kuat. Ini sebenarnya membentuk 108 kesengsaraan petir. Mungkin ini ada hubungannya dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Akibatnya, hal itu membuat marah sumber energi alam semesta dan berkomunikasi dengan kekuatan neraka berapi-api, sehingga mengakibatkan kesengsaraan petir yang menakjubkan ini. Pada saat ini, di kedalaman awan gelap di langit, sambaran petir berbentuk bola terus bergulir. Mereka juga mengandung kekuatan api kesengsaraan, seolah-olah seluruh awan gelap terkondensasi dari sembilan petir menyala di dunia bawah. Setiap nyala api berbentuk bola sepertinya berisi runen neraka yang padat, seolah-olah diukir dengan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus terbakar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan gua-gua spasial muncul. Wilayah ini dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari jauh juga melihat pemandangan ini. Mereka semua ketakutan setengah mati dan tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mereka melebarkan mata dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit, gemetar. Sial? Itu adalah sembilan petir menyala di dunia bawah, petir kesengsaraan yang paling menakutkan dari neraka berapi-api. Mengapa petir itu muncul di sini? Bagaimana kemunculannya? Banyak setan jahat yang mengutuk. Kemunculan tiba-tiba awan kesusahan besar memang membuat mereka semua ketakutan, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Astaga! Itu adalah sembilan petir menyala di dunia bawah. Bahkan dewa abadi pun akan terluka parah dan jiwa mereka rusak jika bertemu dengannya. Kentang goreng kecil seperti kita pada dasarnya akan mati jika kita menyentuhnya. Kita tidak bisa mendekat. Sepetak awan kesusahan ini terlalu besar. Lebarnya setidaknya satu miliar kilometer. Semakin dekat berarti kematian. Tidak peduli harta karun apa yang muncul, kita tidak bisa mendekat saat ini. Kalau tidak, kita pasti akan disambar sampai mati oleh sembilan petir menyala di dunia bawah. Ini adalah kesengsaraan petir mengerikan yang melawan kita para iblis jahat dan hantu nether. Apa sebenarnya yang memicu sembilan petir menyala di dunia bawah? Mungkinkah ada monster yang muncul? Iblis jahat yang menyerbu semuanya ingin mundur, tidak lagi berani mendekati tempat pilar cahaya itu muncul. Meskipun mereka semua ingin tahu apa yang terjadi di sana, harta karun apa yang muncul, dan apakah ada pertemuan kebetulan di sana, kemunculan sembilan petir menyala di dunia bawah telah sepenuhnya menghilangkan semua pikiran mereka. 2086 Sembilan petir api dunia bawah benar-benar muncul, sungguh bencana petir yang dahsyat. Di dekat awan kesusahan, setan berkepala hiu setinggi 15 meter muncul. Saat itu muncul, kehampaan terdistorsi, dunia berguncang dan sebuah fenomena muncul. Lautan gelap tampak muncul di belakangnya. Di kedalaman lautan, tampaknya ada hiu iblis ganas yang melahap bangkai binatang musuh. Itu dipenuhi dengan bau busuk. Ini adalah Sea Shark Demon, penguasa peringkat abadi, Sea Shark Overlord. Matanya berkedip-kedip, menatap awan kesusahan besar di langit, jelas ketakutan. Sea Shark Overlord, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Kamu juga ingin terlibat dalam kekacauan ini. Pada saat ini, raksasa batu yang tinggi juga menerobos kehampaan dan langsung tiba di sini. Tubuhnya memancarkan aura kuat yang seolah mengguncang dunia. Tubuhnya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah Tuan Batu. Tuan Batu. Sea Shark Overlord menyipitkan matanya dan menatap raksasa batu di depannya. Ia mengira itu yang tercepat, tapi Rock Overlord juga tidak lambat, mengikuti dari belakang. Awalnya dia ingin menjadi orang pertama yang tiba dan merebut harta karun itu, tapi sekarang sepertinya rencana itu akan gagal. Haha, Tuan Batu, sebuah harta karun akan segera muncul di tempat ini. Siapa yang akan melewatkan kesempatan seperti itu? Karena kamu bisa datang, Tuan Hiu Laut tentu saja bisa datang juga. Jangan bilang padaku kamu berpikir bahwa neraka berapi-api itu apakah wilayahmu. Dengan ledakan, terowongan spasial besar lainnya muncul di dekatnya. Monster berwarna hitam pekat seperti lumpur terbang keluar dari lubang cacing. Dari tumpukan lumpur hitam, hanya terlihat dua mata putih. Itu tampak menakutkan dan menakutkan. Mata putihnya sepertinya mengandung kekuatan kutukan yang tak terduga, membuat orang merinding. Dan monster seperti lumpur ini adalah Swamp Overlord. Itu jelas tidak cocok dengan Rock Overlord. Saat tiba, ia mulai mengejek dan berdebat. Swamp Overlord, sudah lama tidak bertemu. Mulutmu masih bau seperti dulu. Apakah kamu ingin bertarung denganku sampai mati? Kamu harus tahu bahwa suasana hatiku sedang tidak baik saat ini. Saya tidak keberatan memberi Anda pelajaran yang bagus. Tuan Batu mencibir, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, tidak mau menunjukkan kelemahan. Sebelumnya, karena pengkhianat dari iblis pembakaran, pasukan yaksa telah dihancurkan, dan sudah dipenuhi dengan amarah. Sekarang setelah Tuan Rawa memprovokasi, ia ingin bertarung sampai mati dengan Tuan Rawa. Jika ada kesempatan, aku tidak keberatan bertarung denganmu di sini, tapi sekarang bukan waktunya. Tuan Rawa terkekeh, ia melihat kekejauhan seolah merasakan sesuatu. Gemuru gelombang-gelombang. Kekosongan itu bergetar. Hampir pada saat yang sama, lubang cacing terbuka di ruang terdekat. Sebanyak enam lubang cacing terbuka, memancarkan aura iblis yang menakutkan pada saat bersamaan. Itu hampir mewarnai langit menjadi hitam dan melahap sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah iblis yang tiada taranya akan segera lahir. Wuss! Enam Tuan peringkat abadi keluar dari enam lubang cacing. Aura mereka tidak kalah dengan Rock Overlord, Swamp Overlord, dan Sea Shark Overlord. Jelas, sembilan penguasa peringkat abadi neraka Flaming telah muncul pada saat yang sama. Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Flaming Hell. Itu cukup untuk mengguncang struktur Firecrow Hellworld. Karena sembilan raja abadi muncul di tempat yang sama, entah sudah berapa puluh ribu tahun berlalu. Saat mereka muncul, mereka melihat permusuhan dan kewaspadaan satu sama lain. Jika mereka hanya berdua, mereka mungkin akan langsung saling membunuh. Namun, dengan sembilan penguasa peringkat imortal muncul, mereka saling waspada dan menjaga satu sama lain. Mereka tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, cedera atau kelemahan apapun di tempat ini mungkin akan menyebabkan mereka dibunuh oleh delapan penguasa besar lainnya. Inilah kekejaman dunia neraka, yang kuat memangsa yang lemah. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Mengapa sembilan petir api dunia bawah muncul? Apakah itu iblis yang sedang mengalami kesengsaraan, atau apakah itu kelahiran harta karun neraka yang kuat? Tanya Tuan Hiu Laut. Kekej, itu seharusnya bukan iblis yang mengalami kesengsaraan. Bahkan jika itu adalah iblis yang naik ke peringkat abadi, kesengsaraan petir seperti itu tidak akan muncul. Lagipula, sembilan petir api dunia bawah adalah petir kesusahan yang bahkan bisa membunuh kita yang abadi. Peringkat Tuan. Tuan Rawa Terkekeh. Lagipula, jika petir kesengsaraan seperti itu bahkan bisa membunuh iblis peringkat abadi, bagaimana mungkin iblis normal bisa naik ke peringkat abadi. Ini benar-benar mustahil. Harta karun neraka telah muncul, dan itu benar-benar dapat memicu sembilan petir api dunia bawah. Sepertinya harta karun ini tidak boleh diremehkan. Mata seorang raja abadi berkedip-kedip karena keserakahan. Jika ia bisa mendapatkan harta karun neraka yang misterius dan kuat itu, kekuatannya mungkin akan segera melampaui delapan maharaja agung lainnya dan menjadi penguasa sejati neraka menyala. Segera, ia memiliki keinginan yang kuat untuk menyerang di depan semua penguasa, memasuki pusat petir kesusahan, dan merebut harta itu untuk dirinya sendiri. Kamu ingin mendekati petir kesengsaraan dan mengambil risiko? Rock Overlord segera memahami pikiran Tuan ini dan mencibir, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kekuatan sembilan petir api dunia bawah tidak boleh diremehkan. Jika Anda mendekat, Anda akan disangka iblis yang sedang mengalami kesengsaraan. Anda akan tersambar petir dan terbakar api. Bahkan tubuh abadi akan mati tanpa kuburan. Alasan peringatan itu bukan karena niat baik. Ia hanya khawatir bahwa Tuan ini akan bertindak gegabuh dan menyebabkan petir kesengsaraan menyebar, merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Hah! Tuan itu mendengar ini dan mendengus dingin. Meskipun tidak senang, melihat sembilan petir api dunia bawah di kedalaman kehampaan, itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Lagi pula, ketenaran sembilan petir api dunia bawah sudah terlalu lama bergema di neraka menyala. Setan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Bahkan ada seorang penguasa peringkat imortal yang telah mati karena sembilan petir api dunia bawah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak punya pilihan selain menunggu hingga petir kesengsaraan berakhir? Tanya dewa kematian lainnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang tidak takut mati, jangan ragu untuk menyerang. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Rock Overload dengan acuh-ta'acuh, tatapannya tenang. Para raja abadi lainnya saling melirik satu sama lain, seolah menimbang pikiran dan kekuatan masing-masing. Setelah berpikir sejenak, mereka semua memutuskan untuk sementara waktu menyerah dalam menyerang kedalaman petir kesusahan. Karena musuh di sini bukan hanya sembilan petir api dunia bawah. Musuh yang paling penting dan terkuat adalah delapan demon Overload peringkat imortal lainnya. Bahkan jika mereka bisa menahan kekuatan sembilan petir api dunia bawah, mereka mungkin akan terluka parah. Jika mereka bertemu dengan delapan iblis peringkat imortal lainnya saat terluka parah, mereka mungkin akan mati tanpa kuburan. 2087. Tuan Peringkat Abadi Muncul Saat ini, Siaping berada di tengah awan kesusahan. Saat sembilan penguasa peringkat abadi muncul, dia segera merasakan aura iblis mereka yang kuat. Dia tahu bahwa para penguasa ini telah muncul, serta ancaman dan niat membunuh yang mereka kirimkan. Jika bukan karena kesengsaraan petir yang menghalangi jalan, iblis peringkat abadi ini pasti sudah menyerbu masuk. Tentu saja, dia bahkan bisa membunuh Demon Sage dengan kutukan. Dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak takut dengan iblis peringkat abadi ini. Selain itu, dia telah membangkitkan satu miliar sel gagak emas dan memperoleh mistik garis keturunan kelahiran kembali darah. Kekuatannya meningkat pesat. Dia tidak bisa disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia hanya dengan santai melirik dan fokus menghadapi kesengsaraan. Lagipula, 108 gelombang sembilan petir api dunia bawah adalah kesengsaraan yang paling mematikan dan menakutkan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, dia akan mati. Gemuruh gelombang. Tepat pada saat ini, awan kesusahan bergemuruh. Kekuatan kesengsaraan petir muncul secara ekstrim, seolah-olah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sembilan guntur api dunia bawah turun dari langit, dan satu demi satu bola api seperti meteor menghantam, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatannya seperti bom nuklir. Setiap sembilan petir api dunia bawah memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet. Mereka bisa menembus tanah. Api yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah wilayah tak terbatas menjadi lautan api, membakar kehampaan. Di kejauhan, banyak iblis melihat ini dan merasakan api kesengsaraan turun. Mereka juga ketakutan. Untungnya, mereka tidak dengan bodohnya menyerbu ke dalam awan kesusahan, atau mereka pasti akan mati. Penempaan neraka. Tanpa sepatah kata pun, siaping membentuk segel dengan kedua tangannya. Api tak berujung dan rune golden crow melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi neraka emas gelap yang besar. Tungku muncul di udara, dan terjadi banyak fenomena aneh. Seolah-olah pesawat neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman Tungku. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan binatang langka terbang kesana kemari. Cahaya teri keluar dari Tungku seperti matahari, mengeluarkan panas abadi dan menembus kegelapan tanpa batas. Satu demi satu, petir api neraka sembilan neraka turun, menyebabkan gelombang besar muncul di sekitar mereka. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, healthy recrucible menyedot mereka seperti tetesan air hujan yang jatuh ke laut, lalu mereka tersedot ke dalam ketiadaan. Petir dan api ini mencoba menghancurkan seluruh Tungku, tapi neraka itu bergetar. Kitab suci neraka muncul dari dalam Tungku, langsung menekan kekuatan kesengsaraan. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Seketika, kekuatan kesengsaraan diserap oleh healthy recrucible, berubah menjadi kekuatan murni yang melonjak ke anggota tubuh dan tulang siaping. Sel gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya juga bangkit, melampaui satu miliar sel gagak emas neraka. Di kedalaman tubuhnya, energi tak berujung melonjak, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Setiap meridian, setiap pembulu darah bagaikan naga api yang menakutkan. Bagi siaping saat ini, sembilan guntur menyala di dunia bawah hanyalah tonik tertinggi yang memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat, dan sembilan dimensi kerajaan Faled bergetar. Hah! Saat siaping dengan rakus melahap kekuatan murni, tombak neraka dan staff berkabung mulai bergetar dan berdengung saat mereka muncul sendiri. Mereka tampaknya juga telah melahap energi agung sembilan guntur api dunia bawah dari tubuh siaping dan memperoleh sejumlah besar energi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Hal itu terutama berlaku pada tombak neraka. Setelah menghabiskan begitu banyak energi, sepertinya energi itu telah mencapai titik kritis, dan telah menembus segel. Itu bersinar dengan cahaya emas gelap, dan tombak itu sendiri ditutupi dengan tulisan neraka. Seketika, sejumlah besar informasi membanjiri lautan kesadaran siaping. Ini adalah seni sempurna dari neraka, tombak penekan neraka. Siaping gemetar, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia segera menerima informasi dari Hellspear, yang merupakan seni sempurna, Hellfin Suppressing Spear. Itu memiliki total tujuh bentuk. Sebelumnya, dia telah memperoleh bentuk pertama, alam, dan bentuk kedua, pembantaian. Sekarang, dia telah memperoleh bentuk ketiga, penciptaan, dan bahkan bentuk keempat, penghancuran. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, siaping merasakan keilahiannya yang baru lahir diseret ke ruang kosong oleh tombak neraka. Dia tiba-tiba muncul di tengah neraka yang terik. Sesosok abu-abu berdiri di tanah. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak neraka dengan erat. Auranya seperti jurang maut, dan dia membuat tanda di kedalaman kehampaan. Tanda yang tertinggal di kehampaan meninggalkan jejak yang menakutkan. Kedalaman seni bela diri neraka yang tak ada habisnya mengalir ke kedalaman lautan kesadaran siaping dengan gila-gilaan, meningkatkan budidaya seni bela diri ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tombak penekan iblis neraka, bentuk ketiga, ciptaan. Siaping secara naluriah mengikuti sosok dalam ilusi dan menampilkan seni yang sempurna ini. Dia memegang tombak neraka dengan erat, meninggalkan bekas di kehampaan. Seolah-olah bergetar ratusan juta kali. Setiap kali tombak itu menembus, sepertinya ada naskah neraka yang tak ada habisnya yang muncul, menampilkan gambar neraka yang berisi vitalitas yang tak ada habisnya. Seolah-olah tombak itu benar-benar menciptakan dunia yang mengerikan. Ketika dunia neraka ini runtuh, kehampaan bergetar dan menutupi langit dan bumi, menutup setiap sudut. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan bahkan dewa dan iblis pun ditindas dan disegel. Dia segera tahu betapa kuatnya gerakan ini. Itu benar-benar merupakan seni penyegelan yang sempurna. Ketika tombak itu ditusuk, itu menciptakan neraka dan menekan para dewa dan iblis di kedalaman neraka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tombak penekan iblis neraka, bentuk keempat, penghancuran. Pada saat ini, aura siaping sekali lagi mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia tidak lagi memancarkan vitalitas, tapi aura kehancuran hitam yang menakutkan. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang keluar dari kedalaman kekacauan, membawa serta kekuatan kematian. Dong! Dia menusuk dengan tombak, mengumpulkan semua kekuatan sihir di tubuhnya. Seluruh alam semesta, seluruh neraka, seluruh dunia pesawat, bumi, angin, api, dan kekuatan unsur lainnya berkumpul di tombak ini. Ujung tombaknya memancarkan aura abu-abu, bersinar dengan pancaran keilahian. Ini seperti tombak dari dewa dunia bawah, yang memegang otoritas dewa dunia bawah, memberikan kematian kepada semua makhluk hidup. Bahkan jiwa makhluk abadi pun akan dijarah oleh tombak ini. Bisa dikatakan kekuatan ini sudah mengandung kekuatan intrinsik dunia neraka yang melambangkan otoritas kematian. Itu melampaui segalanya, dan segala hal akan hancur total di bawah tombak ini. Xiaoping merasa bahwa di bawah tombak ini, ditambah dengan kekuatan tombak neraka, bahkan iblis abadi pun akan terluka parah di tempat. Jika mereka dipukul beberapa kali lagi, bahkan iblis abadi pun akan mati. Dengan retakan, kekosongan terpotong oleh tombak ini, dan retakan spasial sepanjang beberapa kilometer muncul. 2088 Pada saat ini, Xiaoping merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tombak neraka. Seolah-olah dia akhirnya bisa melepaskan sedikit kekuatan tombaknya. Dia juga bisa merasakan kegembiraan yang datang dari dalam tombaknya. Sepertinya sudah lama sekali sejak ia mengeluarkan kekuatan semacam ini. Seluruh tombaknya bergetar. Hmm. Pada saat ini, Xiaoping merasakan bahwa senjata neraka lain yang ada padanya, staff berkabung, juga berubah. Itu bergetar, dan aura putih dalam jumlah besar melonjak ke lautan kesadarannya. Aura putih ini sepertinya berubah menjadi karakter neraka yang menggeliat, membentuk kitab neraka yang diukir ke dalam keilahiannya yang baru lahir. Ini adalah teknik pamungkas neraka yang terkandung dalam staff berkabung, lima bentuk penaklukan jiwa. Mata Xiaoping bersinar terang. Dia segera mengetahui bahwa staff berkabung sedang memancarkan seni bela diri neraka. Ini adalah teknik tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari tombak penakluk iblis neraka. Itu memiliki total lima bentuk, stun, slow, soul lock, soul shatter, dan soul extermination. Meski bentuknya sangat sederhana, setiap bentuknya mengandung kekuatan tak terbatas. Itu melawan nether ghost dan menargetkan jiwa. Terlebih lagi, itu adalah serangan area of effect. Saat digunakan, praktis tidak dapat dihentikan. Jika digunakan untuk menyergap musuh, hanya sedikit yang mampu menahan serangan diam-diam dari belakang. Hal ini terutama berlaku untuk bentuk pertama, stun. Saat tongkat itu menyerang, musuh akan langsung jatuh pingsan. Adapun berapa lamanya, itu tergantung pada kemauan dan kekuatan musuh. Bentuk kedua, slow, dapat memancarkan cahaya putih dari dalam morning staff yang dapat memperlambat pergerakan musuh. Musuh akan bergerak seperti siput, tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Bentuk ketiga, soul lock, bisa mengunci jiwa musuh. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung neraka, mereka akan ditandai dan ditangkap. Tidak ada yang bisa lolos dari kejaran staff berkabung. Bentuk keempat dan kelima adalah teknik pembunuhan murni yang bisa secara langsung menghancurkan Naschen Divinity musuh. Aneh, kenapa kemampuan ini tampak begitu menyeramkan? Jangan bilang kalau penjaga penjara neraka staff berkabung suka menyerang orang secara diam-diam dari belakang. Siaping berkedip, dia merasa kemampuan staff berkabung itu aneh dan kuat. Mereka sepertinya ada khusus untuk menyergap musuh. Tongkat berkabung tidak marah sama sekali ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya ia sangat bangga pada dirinya sendiri saat ia memantul ke atas dan ke bawah. Dikatakan bahwa selama ia bisa membunuh dan menangkap musuh-musuhnya, ia tidak peduli metode apa yang digunakannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemarah seperti tombak neraka. Tombak neraka memiliki ekspresi arogan di wajahnya, seolah dia tidak ingin dikaitkan dengan staff berkabung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Di atas langit, awan kesusahan sepertinya merasakan bahwa kekuatan siaping telah meningkat selangkah lebih maju, dan energi kesusahan menjadi lebih ganas. Suara siulan terdengar, angin bertiup, dan awan melonjak. Bahkan lebih banyak lagi netherworld flaming thunder yang melonjak keluar dari kedalaman lubang hitam. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan naga hitam yang terbentuk dari kekuatan neraka melonjak keluar dari kedalaman lubang hitam. Tubuh mereka ditutupi tanda neraka. Ini adalah naga penghancur, dan ia akan menghancurkan apapun yang mencoba melawan kehendak surga. Bang-bang-bang. Naga hitam ini meraum dan memuntahkan petir penghancur netherworld fire thunder. Seperti nafas naga, mereka menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Waktu yang tepat. Siaping tidak takut. Memegang tombak neraka, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa dunia bawah. Totem gagak emas neraka muncul di belakangnya, dan api tak berujung membakar tubuhnya. Dia langsung melawan petir kesusahan sampai akhir. Tombaknya menembus petir kesusahan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan tungku api neraka untuk melahap energi petir kesusahan. Energi di dalam tubuhnya juga meningkat, dan sel-sel gagak emas neraka juga bangkit dengan liar. Kekuatannya juga meningkat secara geometris. Di kejauhan, pertempuran sengit seperti itu secara alami tidak bisa lepas dari perhatian sembilan tuan peringkat abadi. Mereka juga menemukan bahwa orang yang mengalami kesengsaraan bukanlah harta karun, melainkan iblis, dan iblis pembakaran. Apa yang sedang terjadi? Itu sebenarnya adalah iblis pembakaran yang sedang mengalami kesengsaraan. Apakah ia berencana untuk masuk ke peringkat imortal? Apakah Flaming Hell akan melahirkan peringkat imortal ke-10? Melihat pemandangan seperti itu, Swamp Overlord terkejut. Sebelumnya, ia mengira bahwa ini bukanlah iblis yang sedang mengalami kesengsaraan, melainkan suatu harta karun yang telah muncul dan sedang menghadapi kesengsaraan. Namun, jika dilihat sekarang, itu seperti tamparan di wajahnya. Itu memang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan. Sial, ia benar-benar mengalami kesengsaraan yang mengerikan seperti sembilan petir api dunia bawah saat naik ke peringkat abadi. Seberapa dalam akumulasinya, seberapa kuat latar belakangnya, jika ia naik ke peringkat abadi, bukankah ia tak terkalahkan di alam abadi? Beberapa tuan peringkat imortal juga terkejut. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya iblis pembakaran yang sedang menjalani kesengsaraannya. Untuk mampu menahan petir api neraka sembilan meter sedemikian rupa, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh satupun dari mereka. Selain itu, ia belum naik ke peringkat abadi. Jika ia benar-benar naik ke peringkat abadi, bukankah itu akan menantang surga? Dalam sekejap, semua tuan peringkat imortal merasakan ancaman yang mendalam. Meskipun Flaming Hell sangat besar, namun ia tidak bisa menampung 10 overload peringkat imortal, dan seorang overload peringkat imortal yang tak terkalahkan. Jika iblis pembakaran ini berhasil melewati kesengsaraan, tidak akan ada tempat bagi mereka di neraka menyala. Mereka bahkan mungkin mati di tangan iblis pembakaran ini. Iblis pembakaran, itu iblis pembakaran terkutuk itu. Ia benar-benar muncul di tempat ini, dan sedang mengalami kesengsaraan di sini. Pada saat ini, ketika Rock Overlord melihat penampilan siaping, kemarahan yang hebat melonjak dari lubuk hatinya. Ia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ia telah bertemu musuhnya, dan matanya sangat merah. Oh, Rock Overlord, apakah kamu mengenali iblis pembakaran ini? Swamp Overlord dan para iblis lainnya memandang ke arah Rock Overlord. Tentu saja aku mengenalinya, meski berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya. The Rock Overlord mendengus dingin, pengkhianat inilah yang membunuh jenderal kepercayaan saya, Yesisan, menyebabkan barisan depan memberontak, dan bahkan menghancurkan korps yaksa, menyebabkan kota batu saya menderita kerugian besar. Saya memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan terhadapnya. Mungkinkah korps rawa kita juga dihancurkan olehnya? Swamp Overlord juga mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Untuk memperebutkan urat batu dunia bawah, korps rawa dihancurkan. Sebelumnya ia mengira itu adalah perbuatan Rock Overlord, tapi sekarang tampaknya itu adalah perbuatan Burning Demon. Itu pasti ulah bajingan itu. The Rock Overlord mengertakkan gigi dan berkata, mungkin hanya tinggal sedikit lagi untuk naik ke peringkat imortal. Ketika dia melihat urat batu dunia bawah, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan menyerang, menjarah urat batu dunia bawah untuk memperkuat dirinya sendiri. Rasanya seperti telah langsung mengetahui skema Iblis Pembakaran. Sebelumnya, Iblis Pembakaran berpura-pura menjadi baik hati dan menjadi bawahannya untuk meminjam kekuatannya guna mengumpulkan sumber daya budidaya. Sekarang Iblis Pembakaran telah memperoleh sumber daya, ia mengusirnya dan bahkan memburu bawahannya, menyebabkannya menderita kerugian besar. 2089 Aku tidak menyangka Burning Demon akan melakukan hal seperti itu. Para bangsawan abadi lainnya memandang dengan menyedihkan ke arah Rock Overlord. Untuk benar-benar merekrut bawahan seperti itu, sungguh sial. Bukan saja tidak mendapat manfaat apapun, malah menimbulkan masalah. Namun, jika dipikir-pikir, jika Iblis memiliki kemampuan untuk menjadi abadi, selama ia memiliki sedikit ambisi, bagaimana ia bersedia melayani Tuhan abadi lainnya. Pengkhianatan tidak bisa dihindari. Ini bukanlah sesuatu yang istimewa di dunia neraka. Setiap orang. Mata Rock Overlord bersinar dengan cahaya dingin. Iblis Pembakaran ini adalah pengkhianat. Dia adalah orang pengkhianat yang tidak segan-segan melakukan kejahatan apapun. Dia adalah tipe orang yang mengumpat ketika dia makan. Agar Iblis jahat menghadapi bencana seperti itu, begitu dia naik, dia akan melakukannya. Menjadi lebih menakutkan. Dan dengan kepribadian orang ini, setelah berkembang, kita tidak akan bersenang-senang. Kita bahkan mungkin mati di tangannya dan dimangsa. Para bangsawan abadi lainnya hanya bisa mengangguk. Ini juga yang mereka khawatirkan. Bahkan jika Iblis Pembakaran tidak melakukan hal seperti itu, mereka tidak akan berhenti khawatir. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ayo serang bersama. Kita akan menghancurkan jalan dan memaksa sembilan guntur api dunia bawah menjauh. Kita akan menyerang tubuhnya secara langsung. Aku ingin dia gagal pada langkah terakhir dan mati tanpa penguburan. The Rock Overlord dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah. Delapan bangsawan abadi lainnya mengangguk. Mereka saling melirik dan segera mengambil keputusan. Flaming Hell terlalu kecil, tidak bisa menampung penampilan Tuan ke-10 yang abadi. Belum lagi eksistensi yang mungkin berada di atas penguasa abadi lainnya. Ini bahkan lebih tidak dapat ditoleransi lagi. Dalam sekejap, Rock Overlord, Swamp Overlord, Sea Shark Overlord, dan Immortal Rang Overlord lainnya segera bekerja sama. Mereka mengedarkan energi iblis mereka yang sangat besar, menyebabkan energi iblis membumbung ke langit. Mereka mengumpulkan semua energi mental mereka dan membentuk sungai hitam. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, sembilan petir api dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dipaksa pergi oleh sungai hitam ini, meledak, bertabrakan, dan hancur. Itu pada dasarnya membersihkan semua energi petir di sekitarnya. Siaping berdiri di tengah awan kesusahan dengan tangan di belakang punggung, menahan kesengsaraan. Pada saat ini, seratus petir api dunia bawah telah turun, sebagian besar telah menghilang. Energi petir di sekitarnya jauh lebih tipis, tidak sepadat dan seluas sebelumnya. Oleh karena itu, sembilan raja abadi tidak setakut sebelumnya. Iblis pembakaran, kamu benar-benar berani membunuh jenderal kepercayaanku, menghancurkan pasukan yaksaku, dan mencuri milikku Neterstone. Hari ini adalah hari kematianmu. Pergi ke mata air kuning dan bertobat. Rock Overlord adalah orang pertama yang menyerang. Itu sangat gagah berani. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ki iblis dalam radius beberapa ratus juta kilometer diserap ke dalam tubuhnya. Hantu titan kuno sepertinya muncul di belakangnya. Tidak diketahui kapan ia mengeluarkan kapak hitam raksasa. Kapak itu panjangnya lebih dari seribu kaki. Ia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan siaping. Sebaliknya, ia menebas kepala siaping. Kekuatan kapak ini sangat menakutkan. Yang mengejutkan, lintasan hitam muncul, seolah-olah membelah langit menjadi dua dan merobek kekosongan di dekatnya. Iblis jahat manapun bisa merasakan ketajaman pedang yang mengerikan, seolah-olah bisa membelah bumi menjadi dua. Dan kali ini, bukan hanya Rock Overlord, Tuan Rawa, Tuan Hiu Laut, dan delapan raja abadi lainnya tidak mau kalah. Mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka, meledakan satu demi satu. Dalam sekejap mata, jutaan berkas cahaya hitam membentuk kekuatan hukum magis dan kekuatan raka, menyebabkan daratan dan langit hancur. Hmm. Saat ini, siaping juga merasakan gelombang niat membunuh datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak melakukan gerakan khusus apapun. Detik berikutnya, serangan sembilan raja abadi mendarat di siaping. Segera, domain kunpeng muncul di tubuh siaping. Puluhan juta kilometer dikelilingi oleh lautan biru. Banyak kunpeng berenang ke sana kemari. Dong dong dong. Termasuk kapak rock overload dan serangan kekuatan penuh delapan bangsawan abadi lainnya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ketika serangan mereka mendarat di iblis pembakaran, rasanya seperti mereka tenggelam ke dalam rawa, seperti memukul kapas. Semua kekuatan telah hilang sepenuhnya dan ditelan oleh lautan. Seolah-olah seluruh kekuatan ketajaman tidak ada gunanya. Itu seperti semua sungai yang mengalir ke lautan, megah dan tak terbatas. Mereka tidak bisa melihat ujung lautan ini. Itu mencakup segalanya. Mustahil. Rock Overlord dan iblis jahat lainnya membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak percaya bahwa serangan kekuatan penuh mereka dihadang oleh iblis jahat yang bahkan belum mencapai peringkat abadi. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak terluka. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak ada alasan untuk mempercayainya. Kamu mendekati kematian. Siaping membuka matanya, memperlihatkan kilatan dingin yang mengejutkan. Usaran air yang mengerikan terbentuk di tubuhnya, menghasilkan kekuatan melahap yang sangat besar. Hulala Gelombang. Dari langit, sembilan petir api dunia bawah yang turun dengan cepat dilahap oleh tubuhnya bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak 10 km dari tubuhnya. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang hitam, tidak mampu menimbulkan riak apapun. Saat ini, sembilan petir api dunia bawah tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Dengan ledakan keras, Siaping maju selangkah. Seketika, langit dan bumi berguncang. Banyak fenomena aneh yang muncul. Kekosongan itu bergetar, seolah-olah seluruh alam infernal bergemuruh dan bergetar. Semua iblis jahat di alam infernal merasakan getaran yang tak terbayangkan datang dari kedalaman kehampaan. Bahkan jiwa mereka gemetar. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Dada mereka begitu sesak hingga hampir muntah darah. Jantung mereka berdebar kencang. Detik berikutnya, Rock Overlord melihat iblis pembakaran mengeluarkan tombak emas gelap. Ia berdiri di kehampaan, seperti dewa dunia bawah yang berjalan keluar dari kedalaman kekacauan. Itu mengendalikan kekuatan kematian. Itu tanpa emosi, melambangkan keagungan alam infernal. Tampaknya penuh kebajikan, seperti kematian, seperti tanpa emosi, seperti tirani, seperti lembut, seperti berisi ribuan wajah. Terutama mata emas gelap itu. Kedalaman murid-murid itu tampaknya mengandung energi yang menakutkan, mengandung esensi kekuatan alam infernal. Itu seperti dewa kuno yang tinggal di dalamnya. Sekilas saja membuat rambutnya berdiri tegak, seolah sedang ditatap oleh dewa dunia bawah. Kamu harus mati karena menghujat dewa dunia bawah. Siaping maju selangkah. Dia sepertinya mengenakan jubah perang. Memegang tombak, nyala api emas gelap yang menakutkan berkumpul di dalam tombak. Itu melonjak, menyebabkan kekosongan dalam radius ratusan juta kilometer bergetar. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tombak. Pada saat ini, sepertinya alam infernal setelah alam infernal diciptakan. Banyak fenomena aneh yang muncul. Bang! Cahaya hitam melintas. Rock Overload tidak tahu apa yang terjadi. Detik berikutnya, tubuh besarnya tertembus, dan lubang besar muncul di dadanya. 2.090 Berengsek! Sang Raja Batu memelototi Siaping. Rasanya sangat terhina. Tubuh dan dadanya ditembus oleh iblis yang bahkan belum mencapai alam abadi. Ini merupakan penghinaan besar. Ia bahkan merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Jika ia tidak memiliki tubuh abadi, ia akan ditusuk sampai mati oleh tombak itu. Suara mendesing. Sejumlah besar energi dikumpulkan dari tubuhnya. Dadanya yang patah pulih dengan cepat. Seolah-olah partikel-partikel di dalam kehampaan juga telah mengembun menjadi bebatuan dan mengisi celah di tubuhnya. Seni suci neraka, kapak penghancur gunung inferno. Dalam sekejap, Raja Batu kembali marah. Ia memegang kapak hitam dan menebas Siaping. Kali ini, ia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyalakan vitalitas darahnya. Segera, kapak itu berkomunikasi dengan energi asal neraka inferno dan menyerap kekuatan api yang tak ada habisnya. Kapak itu seberat gunung dan secepat kilat. Itu hanya menyisakan kilatan dingin yang mengejutkan di udara. Itu sangat kejam. Tanda-tanda neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kapak, berputar seperti cacing tanah. Seolah-olah kapak itu diukir dengan kitab suci neraka yang mengandung energi tanpa akhir. Bahkan iblis peringkat imortal tidak akan berani mengambil kapak ini secara langsung. Tombak penekan setan inferno, gaya ketiga, penciptaan. Bahkan tidak peduli untuk melihat, Siaping mengayunkan tombak neraka, menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Dalam sekejap mata, banyak gunung berapi, sungai api, dan celah muncul di udara. Tanda-tanda ini menguraikan medan neraka inferno. Seolah-olah neraka inferno turun dari kehampaan. Tombak itu juga menciptakan neraka inferno yang tak terbatas dan megah. Setan peringkat abadi lainnya dapat melihat bahwa neraka inferno yang ada di antara kehampaan dan dunia nyata tampaknya dipenuhi dengan rune neraka yang padat. Ia memiliki kekuatan penyegelan yang mengerikan. Pada saat ini, kapak menghantam permukaan neraka inferno, menghasilkan suara dentang dan percikan api. Raja Batu mencoba membelah neraka menjadi dua, namun neraka tetap tidak rusak. Ini sama menggelikannya seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Mustahil. Kondisi mental rock overload hancur. Kemampuan ilahi neraka yang digunakan dengan kekuatan penuh sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota atau negara. Itu tidak terkalahkan. Bahkan iblis peringkat imortal lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Itu adalah ahli terkuat di Flaming Hell. Namun, iblis pembakaran terkutuk ini sebelum bisa dengan mudah memblokir tebasan berkekuatan penuhnya. Ia tidak dapat mempercayai pemandangan konyol di depan matanya. Gemuruh gelombang-gelombang. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, neraka-neraka tombak neraka menghantam rock overload. Seketika, kitab suci neraka yang tak terhitung jumlahnya melilit rock overload seperti rantai keteraturan, membungkusnya seperti pangsit. Itu tidak bisa bergerak. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melepaskan diri? Iblis yang membara, apa yang kamu lakukan padaku? Rambut halus the rock overload berdiri tegak, menjadi gila. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas, namun sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri. Ia hanya bisa jatuh ke tanah, berteriak-teriak, panik. Terlebih lagi, semakin ia berjuang, semakin ketat pula kitab neraka di tubuhnya. Rasanya seolah-olah setiap kitab suci neraka diukir ke dalam dagingnya, menyebabkan roh primordialnya sangat menderita. Dengan patuh menerima kematianmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Siaping mengangkat alisnya, dia merasa seni absolut ini cukup bagus. Itu bahkan bisa menyegel iblis peringkat imortal untuk sementara. Ini hanyalah teknik yang tak tertandingi melawan dewa. Meski tidak bisa membunuh pihak lain untuk sementara, ia masih bisa menyegel pihak lain. Berhenti, segera lepaskan rock overload. Iblis pembakaran, beraninya kamu. Tidak kusangka kamu berani menyinggung atasanmu. Serang, bunuh, orang ini terlalu kuat, potensinya tidak ada habisnya. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Tepat pada saat ini, delapan dewa abadi lainnya tidak bisa lagi menahan diri. Ia belum mencapai alam abadi, namun ia sudah mampu mengalahkan rock overload ke dalam kondisi yang menyedihkan. Jika benar-benar berhasil menerobos, semuanya akan mati. Meskipun mereka memiliki dendam terhadap rock overload, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama melawan musuh yang kuat seperti iblis pembakaran. Jika tidak, bencana akan menimpa mereka. Meteor jatuh, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Dalam sekejap mata, dua iblis alam kematian bergegas mendekat. Mereka menyerang dengan telapak tangan, menampilkan teknik pembunuhan tertinggi. Kekosongan berubah dan alam semesta terbalik. Seluruh langit tampak gelap, meteor yang menyala-nyala berjatuhan dari langit satu demi satu. Seolah-olah bintang-bintang bersinar terang, membentuk medan bintang yang tak terbatas. Setiap meteor mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Serangan ini memiliki aura untuk menghancurkan zaman dan mendorong sembilan benua. Bencana angin, kebakaran, bencana petir. Tiga iblis abadi lainnya menyerang dari sudut lain. Mereka memanggil bencana alam seolah-olah itu adalah bencana itu sendiri, yang mengandung energi bencana yang tak terbatas. Hulala gelombang. Dalam sekejap, awan di langit berubah. Angin kencang meneru-deru, menciptakan badai hitam yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Setiap bila angin dapat menghancurkan gunung dan menembus bumi. Gunung berapi muncul dari tanah satu demi satu, memuntahkan api. Ribuan gunung berapi meledak secara bersamaan, menimbulkan gelombang api yang seolah mampu menenggelamkan segalanya. Awan hitam berkumpul dan kilat hitam bergemuruh. Sepertinya kesengsaraan petir menjadi lebih kuat. Itu mengaktifkan asal mulan raka petir, membentuk ribuan petir hitam yang membombardir. Setiap sambaran petir seperti iblis dari elemen petir, menghunus tombak saat mereka membombardir Siaping. Tabib berputar. Siaping tidak bergerak. Dia segera membuang artefaksin tingkat rendah dan mengaktifkan kekuatan manik doa berputar. Segera, kerajaan Buddha turun ke dunia neraka. Tampaknya ada banyak sekali nyanyian Buddha di kedalaman kerajaan Buddha. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, kerajaan Buddha yang besar terbentuk. Dunia kristal bersinar dengan cahaya kemasan. Lingkungan sekitar dipadatkan dan kitab Buddha yang padat terukir. Pada saat yang sama, kerajaan Buddha bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Tampaknya merobek kegelapan neraka dan menyucikan semua kegelapan. Kabut hitam di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis. Dong dong dong. Saat ini, lima iblis peringkat imortal menyerang. Kemampuan mistik neraka mereka masing-masing dengan kejam membombardir negara Buddha. Namun, mereka dengan mudah dihadang, tidak mampu mengguncang negeri Buddha sedikitpun. Lelucon macam apa ini? Ini adalah harta ajaib umat manusia. Bagaimana kamu memilikinya? Dan bagaimana kamu mengendalikan kekuatan ini? Enam iblis peringkat abadi tidak dapat mempercayainya. Karena kekuatan manusia dan iblis sangat berbeda. Bahkan jika mereka memperoleh harta ajaib umat manusia, mereka mungkin tidak dapat menggunakannya. Namun, iblis pembakaran di depan mereka sebenarnya bisa menggunakan artefaksin umat manusia. Sungguh sulit dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.